Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Reni Apriliani, NIM 1197040068 dari kelas Kimia 2B Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan reaksi redoxederhana Alat yang dibutuhkan pada percobaan kali ini adalah 1 buah gelas kaca, 1 buah batang pengaduk Dan bahan yang dibutuhkan adalah air secukupnya, larutan iodin, dan vitamin C Pertama-tama, masukkan beberapa tetes larutan iodin ke dalam gelas yang sudah diisi air Hingga larutan berubah warna menjadi kecoklatan Kemudian, tambahkan 3 butir vitamin C Aduk hingga larutan berubah menjadi tidak berwarna Kemudian, tambahkan lagi beberapa tetes iodin, tetapi jangan diaduk Larutan yang asalnya berwarna kecoklatan Sekarang berubah menjadi tidak berwarna Redox adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia Dalam redox ada dua istilah, yaitu oksidasi dan reduksi Oksidasi menjelaskan pelepasan elektron dari sebuah molekul atom atau ion Sedangkan reduksi menjelaskan penambahan elektron dari sebuah molekul atom atau ion Atau pengertian sederhananya, oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi dan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi Oksidator adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa lain Atau yang biasa dikenal sebagai senyawa yang menerima elektron Sedangkan reduktor adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk mereduksi senyawa lain Atau yang dikenal sebagai senyawa yang mendonorkan elektron Pada percobaan redox kali ini, kita mereaksikan tarutan iodine dengan vitamin C Vitamin C sendiri mengandung C6H8O6 atau yang dikenal sebagai asam askorbat Asam ini dapat dioksidasi oleh iodine, sehingga mengakibatkan iodine berubah menjadi iodium Perubahan warna terjadi karena iodine yang berwarna coklat telah direaksikan dan menghasilkan iodium tak berwarna Jadi persamaan reaksinya itu adalah C6H8O6 atau asam askorbat ditambahkan dengan 2 imin Menjadi C6H6O6 ditambah 2 haples ditambah I2 Pada percobaan kali ini, kita membahas mengenai reaksi redox Percampuran antara iodine dengan vitamin C membuktikan bahwa terjadi reaksi redox Yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada larutan Yang awalnya larutan berwarna kecoklatan berubah menjadi larutan tidak berwarna Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh